Makanan buka puasa sudah siap Hmm, aromanya mantap Waduh, ternyata masih siang Yah, keburu dinginan di makanan Hmm, aha, saya punya ide Eits, banyak dari kalian yang menonton channel ini belum berlangganan Jadi, saya meminta kalian untuk berlangganan terlebih dahulu Untuk selalu men-support channel ini Dan jangan lupa bunyikan loncengnya Bahan yang pertama, fitting lampu keramik Pastikan kalian menggunakan yang keramik, jangan yang plastik Bahan kedua, tudung saji lipat seperti ini Tudung saji ini memiliki aluminium foil pada lapisan dalamnya Yang akan membantu menjaga suhu makanan Nah, saya akan memasang fitting lampu ini pada tudung saji seperti ini Dan untuk sebagai dudukannya, saya menggunakan kayu seperti ini Setelah itu, baru kita pasang pada tudung sajinya Dengan menggunakan pengikat kabel Hubungkan juga colokan listriknya pada fitting lampu Hubungkan juga colokan listriknya pada fitting lampu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan selanjutnya Bahan selanjutnya, bohlam pemanas Selanjutnya, saya memakai 50W Bohlam pemanas ini selain untuk menghangatkan makanan Bisa juga untuk menghangatkan hewan peliharaan Terima kasih telah menonton! Setelah itu, pasang bohlam pada fitting lampu Setelah itu, pasang bohlam pada fitting lampu Dan ternyata jarak bohlam ini dengan lantai terlalu dekat Jadi kurang efektif Terima kasih telah menonton! Jadi terpaksa saya harus membongkarnya Saya akan mengganti fitting lampunya dengan yang seperti ini Fitting lampu ini juga terbuat dari keramik Dengan bagian luar yang terbuat dari besi Jadi aman dan tidak akan meleleh Lepaskan bagian kaki dari fitting lampu ini Dan saya juga akan memindahkan kabel dari fitting ini ke belakang seperti ini. Lubang tidur sajinya sesuai dengan ukuran dari fittingnya. Sebelum kita lubangi, bongkar semua bagian tidur sajinya. Terima kasih telah menonton! Saya akan memasang semua rangka tidur sajinya pada fitting lampu menggunakan kawat seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Pasang lampu pada fitting dan sambungkan kabel listrik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!